Kapan COVID-19 akan hilang? Saya jawabnya sekitar 2026. Sekarang kita berpikir, hilang virusnya apa ketahuan semuanya? Ketahuan apa? Cara-caranya. Orang-orang yang bermain di situ siapa saja. 2022. Banyak sekali kendala dunia terutama perang sanak, perang kadang. Saudara. Iya, perang saudara itu lebih ngeri. Karena di tahun-tahun ini pembuka, kemarin saya sempat menulis, ada 8 negara yang ikut serta di situ. Kalau Ukraina dengan Rusia, nanti ada lagi. Hingga ke-8. Artinya? 8 ini bisa 4 perang atau enggak, 4-8 negara. Oke, jadi Rusia dan Ukraina itu nanti akan meluas, melibar ke negara-negara yang lain? Meluas. Artinya? Dari lokasi tersebut, ada lagi yang agak ke sini, kalau dia ada di peta. Sini nanti juga kena imbas. Kita enggak ngerti ya, kalau bisa, terawangan biar menjadi terawangan. Tapi yang kita memang mau ngapain, kita mau bisa apa, gitu. jangankan sekarang, sebelum Mas Indra tanya tentang Rusia, tentang Ukraina, mungkin di Ngajiroso yang sebelumnya saya sempat nyinggung masalah itu yang kita memang terjadi di tahun ini. Berarti, kalau banyak orang memberikan tesis bahwa perang dunia itu akan memang benar-benar terjadi, ya ini sebagai pembuka. Sebagai pembuka. Sebagai pembuka. Karena lebih ngeri lagi. Tuhan menguji dengan diadakan kemarin COVID-19 seperti apa. Sebelum berada di titik itu. Manusia ini kuat enggak mentalnya? Manusia, manusia ini kuat enggak jiwanya? Apa yang bikin dia tidak kuat urusan duniawi sebenarnya? Oke. Tapi, kalau kemudian gini Mas, tadi Mas Tigor sempat menyinggung tentang COVID-19 ya, saya itu terkadang heran ya, sosok Bill Gates yang termasuk orang terkaya di dunia ya, urutan keberapa, enggak urutan 1-2 kayaknya sekarang sudah bergeser. Dia itu bukan ilmuwan, bukan dokter, bukan saintis, tapi dia paham betul tentang dunia pandemi. Bahkan, setelah kita COVID-19 atau Omikron, varian-varian itu, dia sekarang meramalkan lagi. setelah pandemi COVID-19 ini, akan muncul pandemi baru lagi. Saya heran, yaitu Nabi, Malaikat, atau yang membuat virus, atau gimana? Bukan, itulah bahwa manusia gini, pendidikan, setinggi apapun pendidikannya, jabatannya setinggi apapun, kalau dia nalarnya minus, dia enggak akan pernah berfungsi. orang yang seperti itu, enggak tahu dia dari kalangan apa, enggak tahu dari lulusan apa, kalau nalarnya dia main, otomatis ada info tentang apa yang dia lihat. Suatu contoh, ketika kita menanam biji, ini biji, kalau kita pakai ilmunya biologi, kita harus memilih biji mana yang unggul, harus kita tanam di apa, pakai media apa, media tanah, atau media lainnya, misalnya non-organik. Setelah biji ini tumbuh, jadilah di situ tunas, hingga sampai batang, hingga sampai buah. Ini kalau prinsipnya prinsip biologi, tapi kalau prinsipnya orang nalar, sena dan biji, biji, kalau kualitas bijinya bagus, enggak usah kita taruh tanah, enggak usah kita taruh kapas, enggak usah kita taruh media apapun, kita diamkan saja tunas itu akan tumbuh, itu nalar, sama dengan orang-orang seperti itu, enggak dijaminkan, enggak dipatokkan dengan ilmunya seperti apa kalau nalarnya main. Logikanya apa? Corona, corona itu dari dulu memang ada, tapi kenapa kok gong-gongnya akhir-akhir tahun ini? Corona, E. coli juga ada, bahkan virus-virus yang lainnya, tapi kenapa kok gongnya sampai seperti ini? Nalari apa? Banyak orang beledru. Covid ada, corona ada, orang beledru lebih ada lagi. Sering, saya di channel-channel sebelumnya, saya pernah menyampaikan, orang yang memanfaatkan situasi itu banyak sekali. Kita mau dipaksa seperti apa lagi? Ya, ikutin saja. Iya, tapi gini Mas, saya melihat penderitaan yang dirasakan orang-orang bawah itu ya, mereka nggak bisa dapat bantuan kalau nggak mau vaksin, sementara sudah divaksin juga tidak menjadi jaminan, bisa lulus dari serangan virus ya, seolah-olah ada kesan masyarakat Indonesia ini pokoknya disuruh beli vaksin, terus mereka yang untung, begitu, ini kapan berakhirnya kira-kira? Muncul pertanyaan itu, kapan kita bisa lepas dari penderitaan kolosal ini? Jawabannya akan bertemu di 2026. Dulu saya pernah berbicara kapan COVID-19 akan hilang. Saya jawabnya sekitar 2026. Sekarang kita berpikir, hilang virusnya apa ketahuan semuanya? Ketahuan apa? Cara-caranya. orang-orang yang bermain di situ siapa saja. Dengan adanya vaksin, dengan adanya yang lainnya, buktinya apa? Memang kasusnya agak menurun, walaupun itu tidak jamin. Ada tapinya, nanti lihat saja. Artinya karma itu berlaku betul bagi para mafia-mafia corona itu ya? jangankan COVID-19 mafia tanah, mafia trading itu juga banyak. Seperti yang kemarin juga ada. Inisial IKA itu ya? Iya, pesan saya tidak usah melihat orang dari luarnya saja. Orang yang dengan lihat ini sukses dan sebagainya belum tentu. Contohnya yang lagi hits dengan sebutan kresirik dan sebagainya. Ternyata banyak kasus yang dilakukan. Tidak usah mengumbar kekayaan. Berarti kayak tayangan-tayangan di televisi yang lagi masif itu mas? rich. Itu merupakan apa ya? Presiden buruk contoh bagi generasi muda enggak kira-kira pamer kekayaan seperti itu? Bukan seperti itu. Kalau dikatakan buruk dan tidaknya kita kembalikan lagi ke diri kita sendiri. Kadang orang ini melihat situasinya yang salah. Aku harus bisa seperti dia. Bisinya dia apa? Kita ikuti. Akhirnya apa? Kita enggak ngerti. Kita salah. Salah masuk. Kita disiapkan lahan. Kita enggak ngerti lahan itu lahan apa. Kita langsung masuk. Apa yang ada di pikirannya? Aku harus sukses seperti dia. Belum tentu. Banyak kok kasus-kasus yang nantinya kebongkar. Ikut bisnis ini ikut bisnis itu agar seperti dia. Eh ternyata yang kesandung siapa? Pesan saya buat masyarakat. Yaudahlah kerja yang wajar-wajarnya kerja yang wajar-wajar yang santai aja jangan yang logis yang logis jangan kemerungsung jangan kemerungsung karena pengen cepat kaya. Karena orang yang kita anggap kaya sukses nanti dibalik itu ada boroknya. Beda lagi. Walaupun tidak semuanya mungkin hanya tidak semuanya orang seperti itu. Dari 100% mungkin 10%. Kita harus pinter-pinter milahnya seperti apa dan kemana. Iya, iya, iya. Jadi nasihat Mas Tinggor terkait yang ikut trading-trading binomo segala macam itu apa berarti? Kalau itu sebenarnya hak mereka walaupun itu pengen dilakukan ya mau kekursa intinya tetap ada patokan buat diri diri Anda masing-masing. Sekiranya itu menguntungkan dengan nyata ya sudah lakuin. Kalau memang tidak atau ter ya sudah tidak usah. Oke, Mas sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan selanjutnya saya ingin mengulas yang di awal tadi efek keserangan atau perang yang terjadi antara apa itu namanya Rusia dan Ukraina sementara sekarang Ukraina sudah gabung ke Uni Eropa dan lain sebagainya Indonesia kena efek gak kira-kira? Kena. Kena. Banyak capung berterbangan banyak burung berterbangan di atas api nantinya. Ini perumpamaan ini hanya apa ya filsafat terserah setiap individu mempunyai arti yang berbeda. Analoginya begitu ya banyak capung berterbangan banyak burung berterbangan serangga berterbangan di atas api api itu tidak akan pernah bisa muncul tanpa ada orang yang nyalain tidak akan pernah bisa nah pesan saya jangan sekali-kali api ini terlalu gede kalau api ini kecil mungkin kita bisa pakai api ini untuk apa tapi kalau gede ya musibah buat kalian semua gitu oke ini sekarang yang lagi rame di apa orang pada penasaran mas terkait dengan presiden tiga periode jadi 2024 Pilpres ditunda lagi dikaitkan dengan sebuah bencana yang besar bencana yang besar yang katanya menakutkan ini kira-kira bakal terjadi sebelum pelaksanaan Pilpres ataukah pasca pelaksanaan Pilpres yang asumsinya jika kemudian bencana itu terjadi sebelum Pilpres maka kemungkinan pelaksanaan Pilpresnya bisa ditunda bagaimana visi mas Tigor ini bencana apa dulu bencana alam apa bencana yang dimingkinkan manusia kalau bencana alam saya mengatakan ya walaupun bencana semuanya ini yang ngatur Tuhan kita manusia tidak ada haknya apapun tapi kadang kita manusia dikasih kayak ini firasat penglihatan kita harus apa banyak sekali mas tidak hanya di Indonesia saja dunia itu ya di dunia badai terbesar terjadi di Taiwan ini terawangan Taiwan badai terbesar tahun ini mas saya tidak bisa menentukan tahun berapa intinya di 2022 sampai 2024 awal dimana manusia ini kutu nyelondoh harus legowo harus ikhlas mana yang tidak hakmu jangan diambil paling tidak bisa negosiasi dengan Tuhan karena apa banyak orang yang serakah banyak orang yang ngawur disini otomatis ada ada pertimbangan disitu jadi kenapa saya tanyakan itu karena salah satu alasan yang cukup rasional jika kemudian ingin menunda pelaksanaan bilpres adalah ada dua barangkali terjadi perang yang sangat luar biasa yang kedua bencana alam yang sangat menakutkan dan membuat perekonomian menjadi lemah tak berdaya begitu nah kalau tadi mas Tigor sempat menyinggung tentang bencana buatan manusia apakah itu juga akan terjadi sebelum pelaksanaan bilpres itu ada ini contoh ini contoh bendungan yang seharusnya dikunci tiba-tiba dibuka apa yang terjadi banjir untuk apa untuk meng kacau biar bikin kacau sampai sebegitunya bendungan semua dibuka akhirnya apa ya bandang berarti 2022 ini tahun paling ugal-ugalan ugal-ugalan tidak peduli jangankan bahaya bagi orang lain bahaya bagi dirinya sendiri pun mereka tidak peduli intinya yang di nomor satu karena mereka untung mereka bisa gelap mata gelap hati nekat itu contoh satu bendungan belum yang lain masih ada contoh-contoh ya masih ada selamat menikmati selamat menikmati